Halo, jumpa lagi di JFA Channel Saluran Youtube nomor 1 auditor dalam pemerintah Indonesia Video ini adalah video ke-8 dari proyek JFA Progressive Financialis yaitu Risk Management Pada video kali ini kita akan memahami perbedaan antara resiko dan masalah Salah satu hal yang membuat saya gergetan adalah Masih saja ada orang yang belum bisa membedakan antara resiko dan masalah Bahkan di antara pelatih atau narasumber dalam berbagai workshop dan pelatihan manajemen resiko Kadang mereka juga tidak bisa membedakannya Apa jadinya peserta yang mengikuti workshop itu? Ibarat orang buta menuntun orang buta Keduanya pasti terprosok ke dalam lubang yang sama Sungguh mengherankan memang Entah mengapa dalam proses identifikasi resiko Lagi-lagi orang melakukan kesalahan yang sama Selalu memasukkan masalah-masalah, hambatan-hambatan, persoalan-persoalan dan semacamnya ke dalam repista resiko Tetapi bukan resikonya itu sendiri Ingat, manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko Bukan mengelola masalah Entah disadari atau tidak, banyak orang melakukan kesalahan Menganggap masalah-masalah sebagai resiko Sehingga sebagian besar informasi yang dimasukkan ke dalam repista resiko Hanyalah berisi masalah-masalah belaka Tetapi bukan resikonya Nah, saya kira hal ini terjadi karena orang belum terbiasa membedakannya Atau karena tidak mempunyai waktu untuk memahami, membahas, atau mendiskusikan aneka masalah tersebut dalam suatu proses terpisah Apalagi jika masalah tersebut menyangkut sikap atau perilaku orang Nah, orang cenderung berpikir bahwa ketika melakukan manajemen resiko Yang penting adalah sudah memasukkan informasi ke register resiko Entah benar atau salah, urusan nanti Yang penting sudah terisi Toh nanti ada yang mengevaluasi Nah, hal semacam ini justru dapat mengaburkan resiko sesungguhnya Dan akan semakin memperburuk keadaan Nah, pada video ini kita akan memahami perbedaannya secara jelas Sebenarnya, perbedaannya sangat sederhana Ingat, definisi resiko dalam standar ISO 31000 Resiko adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran Sementara definisi sederhana yang saya gunakan hanya menggunakan tiga kata Resiko adalah ketidakpastian yang penting Nah, perlu sobat merokom perhatikan baik-baik Sekali lagi, resiko adalah ketidakpastian yang penting Sementara masalah atau persoalan bukan ketidakpastian Namun itu adalah kepastian yang penting Artinya, jika dihadapkan pada masalah atau persoalan Kita harus segera mengatasinya, oke? Nah, resiko adalah ketidakpastian yang penting Sesuatu yang belum terjadi Sedangkan masalah atau persoalan adalah sesuatu yang sedang terjadi Sehingga kita perlu mengukurnya, memprioritaskan itu untuk ditangani Sementara resiko mungkin saja harus ditangani sekarang Tetapi mungkin juga bisa nanti Atau bahkan tidak perlu ditangani sama sekali Intinya, resiko adalah ketidakpastian yang penting Sedangkan masalah adalah kepastian yang penting Selain itu, perbedaan penting lainnya adalah Masalah dan persoalan selalu buruk sifatnya Tak seorang pun menginginkan masalah, bukan? Sedangkan resiko bisa buruk sifatnya yang disebut ancaman Dan juga bisa baik sifatnya yang disebut peluang Jadi, itulah perbedaan mendasarnya Sobat berokom tidak akan bingung lagi membedakan antara resiko dan masalah Jika sobat berokom selalu mencamkan hal ini Yaitu, bahwa resiko ada yang baik sifatnya Selain itu, dampak yang ditimbulkannya pun juga berbeda Antara masalah dan resiko Namun, diperlukan proses pengukuran untuk menentukan Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut Nah, mengapa banyak orang masih suka memasukkan masalah-masalah ke dalam register resiko? Itu karena mereka tidak memiliki sarana Atau katakanlah forum terpisah Untuk membahas masalah atau persoalan tersebut Nah, sebenarnya solusinya sederhana Kita perlu membuat sistem terpisah untuk mengelola masalah Metodologinya bisa mengadopsi seperti metodologi manajemen resiko Sehingga nanti akan ada yang namanya register masalah Kalau dalam manajemen resiko, yaitu register resiko Maka dalam manajemen masalah, ada register masalah Kemudian nanti ada orang yang bertugas mencatat masalah-masalah itu Dan membuat daftar prioritasnya Lalu dibuat rencana tindakannya Dan siapa pemilik masalahnya Nah, masalah tersebut kemudian dikelola secara tersendiri Dibedakan dari proses manajemen resiko Karena resiko bersifat tidak pasti Dan belum terjadi Jadi ada pendekatan berbeda di sini Ketika menangani resiko Seseorang perlu mengukur kadar ketidakpastian Yaitu tingkat keterjadiannya Dan potensi dampaknya Sedangkan untuk masalah Kita tidak perlu menilai kemungkinannya Karena masalah itu sedang terjadi di depan kita Kita hanya perlu menilai dampaknya Serta mencari cara untuk mengatasinya Oke, sekarang ada pertanyaan seperti ini Jika kita membiarkan masalah-masalah terjadi Dan tidak segera menanganinya Apakah akan menimbulkan banyak penyimpangan Atau kerusakan? Ya, tentu saja Nanti akan kita bahas hal ini Yaitu bagaimana cara memaparkan resiko secara efektif Nah, seringkali Masalah memicu munculnya resiko Dan jika itu buruk sifatnya Maka akan memicu masalah Lalu masalah itu memicu resiko lainnya Terus berulang-ulang Membentuk lingkaran setan Masalah dan resiko Dari resiko muncul masalah Dari masalah muncul resiko Hingga kondisinya menjadi semakin parah Oleh sebab itu Kita harus memutuskan siklus ini Pertanyaannya Mulai dari mana? Mulai dari mana kita akan memutuskan Rantai siklus masalah dan resiko ini? Nah, kita tidak bisa memutusnya Mulai dari masalahnya Karena masalah itu sedang terjadi saat ini Dan harus segera ditangani Nah, satu-satunya cara mematahkan siklusnya Adalah melalui resikonya Karena resiko itu belum terjadi Bahkan mungkin tidak pernah terjadi Dan ketika kita melakukan manajemen resiko Kita bisa memilah antara Loh, ini loh masalahnya Loh, ini loh resikonya Artinya Kita bisa membedakan Mana masalah Dan mana resikonya Jadi, terapkanlah manajemen resiko Kalau lah resikonya Maka siklusnya akan berhenti secara otomatis Tetapi tunggu dulu Hal ini bukan berarti Gampang sekali mengatasi masalahnya Tidak seperti itu Faktanya Sangat sulit sekali menyelesaikan masalahnya Karena masalahnya sangat kompleks Misalnya Ada masalah terkait niat berbuat jahat Atau korupsi Ada masalah terkait kekacauan sistem Atau Ada masalah yang sebabnya tidak jelas Atau terlalu kompleks Terlalu pelik Karena sudah menyebar di berbagai area Seperti sel kanker Intinya Mengelola masalah itu Bukan hal gampang Memperlukan berbagai macam Disiplin ilmu Sesuai bidang keahlian masing-masing Nah Ada salah satu contoh bagus Terkait best practice Mengenai praktik pemisahan Manajemen masalah Dan manajemen resiko Yaitu di bidang Manajemen proyek Yang ditarapkan di Inggris Pemerintah Inggris Mengembangkan sebuah metodologi Yang disebut PRINCE Singkatan dari Project in Control Environment Dan sekarang telah diupdate Menjadi PRINCE 2 Nah PRINCE 2 adalah Metodologi Yang mencoba memisahkan Antara proses manajemen masalah Dan manajemen resiko Yaitu dengan membuat Register resiko Dan register masalah Secara terpisah Intinya Ada pemisahan Antara proses manajemen resiko Dan manajemen masalah Dalam manajemen resiko Kita berusaha mengukur Ketidakpastiannya Dengan mengukur Tingkat keterjadiannya Dan potensi dampaknya Sedangkan Untuk manajemen masalah Caranya berbeda Dengan manajemen resiko Artinya Begitu muncul masalah Maka masalah itu Harus segera ditangani Jadi seperti itu Sampai disini mengerti? Oke Cukup sampai disini dulu Video kita kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Klik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Jajalah terus Auditor Intel Pemerintah Indonesia Salam Prokom Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.